Nah, seseorang yang pernah merasakan kekosongan dalam hidupnya akan berbagi cerita dengan kita. Langsung saja kita sapa, this is one of my best friend, luar biasa banget orangnya, brother Edric Chandra. Yeay! Selamat datang, Edric. Halo, halo. Hai. Hai. Luar biasa. Jadi, Edric sudah masuk ke dalam Zoom ini, langsung semua orang sudah berbahagia ya. Begitu hebat karunia Edric ya. Luar biasa. Enggak lah, semuanya karena kasih karunia aja. Ini gaun-gaun. Amin, amin. Edric berarti masih work from home atau gimana? Work from home dong, jadi di rumah aja. Kita gaun-gaun. Sejak kapan, Edric work from home? Sudah berapa lama? Mulai dari, ini sekarang bulan apa sih? Sudah, sampai lupa putar. Ini sekarang bulan apa? Semakin gelisah atau semakin tenang? Semakin tenang sih, semakin oke, semakin bisa punya waktu sama Tuhan gitu. Semakin, kalau dulu kan kayaknya, kalau saya tuh suka bolong-bolong juga gitu ya, saat teduhnya gitu. Wah maunya malam, eh malam ketiduran. Wah maunya malam ketiduran, sebelum kebangun gitu. Sekarang punya waktu banyak sih buat saat teduh sama Tuhan, bareng istri juga gitu. Jadi, lebih tenang, hidupnya lebih enjoy, lebih comfort gitu. Apakah Edric merasa di masa ini prioritas, Edric mulai ada perubahan gitu. Kayak sebelum dan COVID-19 dan sekarang, apa yang berubah dalam hal, ini prioritas hidup gue harusnya begini gitu. Oke, kalau prioritas sebenarnya saya selalu memprioritaskan Tuhan dan keluarga ya. Terus, sekarang ini yang lebih saya prioritaskan ya lebih Tuhan gitu. Jadi, karena banyak waktu yang bisa jalin relation sama Tuhan, akhirnya saya lebih memprioritaskan lagi Tuhan gitu. Kalau dulu memang saya memprioritaskan Tuhan, apapun saya tanya sama Tuhan. Tapi sekarang itu lebih punya waktu banyak untuk bisa, apa ya, dekat sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Kalau saya sih lebih melihatnya, prioritasnya lebih ke situ. Kalau pekerjaan, menurut saya di saat-saat seperti ini, tetap saya butuh pekerjaan gitu. Maksudnya saya tetap melakukan pekerjaan, tapi yang lebih pastinya lagi, quality time sama keluarga itu lebih banyak sih. Jadi saya bisa, karena anak saya masih baru usia 6 bulan, akhirnya saya bisa lihat pertumbuhannya dia gitu. Jadi, blessing in disguise gitu. Jadi, saya melihat, ya di sini tuh kayak saya melihat, saya bisa melihat anak saya bertumbuh, anak saya mulai merangkak, anak saya mulai balik badan gitu. Jadi, it's amazing sih gitu. Kalau nggak ada waktu-waktu seperti ini, pasti waktu dia lagi mulai merangkak, itu mungkin saya lagi kerja atau apa gitu. Jadi, it's amazing. Luar biasa. Iya, iya, iya. Dan juga Pak Mark, jadi selain sibuk menjadi seorang bapak, Edric ini juga sekarang sibuk untuk membagi berkat loh di Instagram. Luar biasa. Mungkin saya lihat bagaimana di saat-saat seperti ini, semua orang pada selfish, semua orang kalau bisa tuh, pokoknya uang gue simpan serat-ratnya. Tapi Edric malah bisa membagi berkat. Jadi, kalau mungkin Pak Mark mau bagi berkat, mau mungkin mendapat berkat, juga bisa follow Instagramnya Edric Chandra, Pak Mark. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Aku dari followers terbaru ya. Oke, luar biasa. Yang pertama setelah, saya cuma menyalurkan berkat dari teman-teman yang misalnya orang yang di satu sisi mungkin dia butuh untuk mempromosi produknya dia. Di sisi lain, berkat yang dia kasih ke saya itu saya salurkan lagi kepada orang-orang. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu namanya saluran berkat ya. Oke. Nah, Edric, jadi hari ini kan tema kita adalah kekosongan hidup. Nah, gimana kalau misalnya kita melihat seorang Edric Chandra adalah seseorang yang selalu tampak ceria. Tapi kok bisa pernah mengalami kekosongan dalam hidupnya? Jadi gini, jadi saya itu, saya itu dari kecil udah Kristen. Malahan dari umur 12 tahun saya sudah pelayanan. Pelayanan itu kayak saya udah jadi guru sekolah minggu. Pokoknya saya pelayanan gereja. Terus, sesudah saya masuk kuliah, akhirnya gereja saya itu tutup. Oke. Nah, di saat gereja saya tutup, akhirnya di situ juga Tuhan kasih saya sebuah berkat yang luar biasa. Saya akhirnya bisa masuk ke dunia entertainment. Jadi, waktu di saat itu juga, di dalam dunia entertainment itu, saya ngerasa, wah saya ke gereja mana nih? Karena gereja saya udah nggak ada gitu. Jadi, saya mulai cari-cari gereja, muter-muter gereja, cari-cari. Di saat nyari-nyari gereja itu, hampir saya kayak bener-bener, ah udahlah males gitu. Nggak ke gereja sama sekali gitu. Sampai beberapa bulan saya nggak ke gereja gitu. Terus, akhirnya saya juga nggak dekat sama Tuhan, nggak saat itu. Jadi, akhirnya saya ngerasa, kok saya diberkati tapi saya kosong gitu. Saya merasa diberkati banget sama Tuhan. Saya ngerasa penuh dengan kasih karunianya Tuhan, tapi saya ngerasa kosong gitu. Kok kayaknya saya ngerasa, apa ya, kayak ngerasa sayangnya tuh kayak kering gitu. Saat itu. Jadi, orang nggak bakal ngeliat itu sih sama sekali, karena saya sendiri pun, saya pun ngerasa itu kalau saya lagi bener-bener deep down, saya berdoa, itu baru saya berasa gitu. Tapi, kalau biasa-biasa aja pasti saya ngeliatnya kayak, oh, nothing happen gitu. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Cuma, dalam diri saya tuh ngerasa saya itu kosong gitu. Oke. Oke, jadi mungkin capek nggak sih, Drik? Di mana kalau misalnya kita memang bener-bener bahagia, membuat orang lain berbahagia kan enak ya? Mungkin kita nggak perlu fake. Kita kayak, oke, saya senang, jadi saya bisa tularkan kebahagiaan saya kepada pemirsa saya juga, kepada sahabat solusi, atau mungkin keluarga. Tapi, di saat kamu merasa kosong, di saat kamu merasa tidak berbahagia, bagaimana tetap bisa membuat orang lain berbahagia? Nah, itu talenta sih. Itu kayaknya udah Tuhan kasihin buat saya. Di saat saya ngerasa nggak bahagia, terus saya juga harus tetap menghibur gitu. Jadi, itu sebuah talenta yang Tuhan udah kasihin buat saya. Dan saya juga nggak ngerti sih. Pada intinya, saya selalu berpikir bahwa saya pengen banget setiap orang itu bahagia dulu gitu. Jadi, buat saya sendiri... Ada nggak ya bedanya antara happy dengan bahagia yang sejati? Maksudnya, kan orang bisa happy dengan, you know, kita nonton Avengers, kita bisa happy pergi ke teater film. Tapi kalau misalnya joy, itu bicara mengenai kepuasan sejati. Itu waktu secara baktimia yang kita udah, you know, you know, you know, you know, you know, it's right, you know, kita hidup yang benar gitu, beda kali ya. Ya, itu beda banget. Nah, makanya, jadi saya, di saat saya ngerasa bahagia saya itu, bahagia yang kosong buat saya gitu. Jadi, bahagianya itu kalau orang ngeliat kayaknya, oh si Edrik sekarang udah di dunia entertainment ya, well, udah jadi artis ibaratnya begitu. Jadi, orang pasti berpikir, saya bahagia gitu, karena saya bisa ketawa-ketawa dan saya, ya, lalu tampilnya ceria dan bahagia gitu. Tapi, di dalam inside itu, saya ngerasa bahwa, kalau saya itu jauh dari Tuhan. Karena saya ngerasa Tuhan itu adalah sumber damai, sumber bahagia gitu. Di saat saya jauh dari sumber itu, maka saya nggak akan ngerasain bahagia yang sempurna gitu. Jadi, di saat saya jauh dari, maksudnya ibaratnya intinya adalah Tuhan itu adalah damai sejahtera gitu. Jadi, kalau kita tetap ada di dalam hadiratnya, maka kita akan selalu ngerasain hal itu gitu. Di saat kita jauh, menjauh dari hadiratnya, maka hal itu nggak bakal berasa lagi. Jadi, kita cuma ngerasa bahagia yang semu menurut saya. Dan itu saya alami gitu. Iya, iya. Karena Pak Mark, saya juga, dan Edwik juga, kita bekerja di dunia entertainment yang sama. Jadi, saya juga bisa menjadi, apa ya, seorang saksi yang mengatakan bahwa memang kalau di dunia entertainment, paling banyak bahagia yang semu. Jadi, mungkin kita dapat endorsement, kita dapat produk, kita dapat ini, budget, dan lain sebagainya. Itu gampang sekali, bahagia. Tapi, bahagia itu nggak akan bertahan lama ya, Tia. Setelah bahagia itu, kita akan kosong kembali. Nah, kalau begitu mungkin bagaimana detik-detik ternimpoin kamu, dan kamu menemukan Tuhan Yesus yang mengisi kekosongan milik kamu. Ya, benar-benar. Ya, Ed? Ya, ya. Oke. Oke, Mas Edwik. Ya, makanya saya sendiri, saya ngerasain itu adalah sesuatu yang bisa hilang kapan aja gitu. Kayak itu kayak, kayak asap gitu. Jadi, itu benar-benar bisa, bisa hilang kapan aja bahagianya bisa, saat itu misalnya saya lagi bahagia nih, misalnya saya dapat sesuatu gitu ya. Oh, saya dapat proyek baru misalnya gitu, film baru gitu. Tiba-tiba, nggak berapa menit kemudian, eh sorry, filmnya nggak jadi. Itu menurut saya bahagia yang, yang benar-benar nggak nyata gitu. Eh, Drik, ini nih, ada baru mau masuk, ditawarin jadi brand ambassador atau apa gitu. Tiba-tiba, eh sorry, Drik, kita budgetnya nggak cukup. Menurut saya, kebahagiaan itu cuma sebagai, apa ya, kosong banget deh, nggak ada rasanya sama sekali gitu, Pak. Jadi, ibaratnya itu jadi kayak, menyedihkan gitu buat saya. Kalau saya mungkin pernah merasakan seperti itu, kayak ada di balik, di balik permukaan, di balik mirai, apa namanya, apa yang orang lain lihat, atau apa yang saya sendiri proyeksikan. Kita kan, kita kan suka proyeksikan image, ya kita proyeksikan, ya karisma kita, kayak Edrik kan, orang berkarisma, yang wah nangat gitu kan. Kita bisa bercanda, dan sebagainya, tapi di balik itu kayak ada kegelisahan, ada kayak, mungkin itu ada ketakutan, ada suatu fear, ya bahwa, ada sesuatu kayak ada awan yang ikutin saya gitu, kayak sesuatu yang bedanya matahari terbit dengan matahari terbenam, maghrib. Ada maghribnya yang membayangi aku yang, ini kenapa ya gue gelisah gitu, nah itu mungkin aku pernah berasa, apakah seperti itu? Yes, yes, definitely like that. Jadi kayak ngerasanya tuh kayak, kita ngerasa bahagia karena kita diberikan banyak berkat, misalnya kita dapat berkat yang lebih, tapi yang saya rasain tuh kayak, kok bener-bener ya kalau mau melangkah sesuatu, kayak kok gak ada yang, kayak gak ada orang gitu, gak ada yang mau tuntun, gak ada yang, ibaratnya kita tuh bener-bener jalannya tuh sendirian gitu, kayak ibaratnya kayak ngeliat kanan-kiri tuh gak ada siapa-siapa gitu, dan berusaha untuk nyari-nyari temen jadinya, ibaratnya jadi nyari-nyari temen, akhirnya kadang-kadang ada temen yang bener, ada temen yang gak bener gitu, jadi pencari, Atau ada temen yang bener-bener gak bener gitu kan, Iya, bener-bener gak bener gitu, jadi pencarian itu akhirnya bener-bener lose gitu, jadi bener-bener lose, jadi aku gak ngerasain apa-apa, aku gak nemuin apa-apa gitu, dan selama itu aku kayak ngerasa bener-bener empty, bener-bener kosong, ibarat kayak mungkin ya, aku ngerasa kayak waktu bangsa Israel muter-muter di padang gurun gitu, jadi kayak gitu-gitu rasanya bener-bener kayak mana sih ini Tuhan mana gitu, Iya, kalau seperti itu berarti ada titik baliknya dong? Yes, Ya, jadi one day setelah kejadian itu, akhirnya aku ngerasa Tuhan kayaknya inah, aku jauh dari Tuhan selama ini, dan Tuhan tuh selalu, Tuhan itu yang narik aku balik dan narik aku balik terus, jadi bukannya aku yang berusaha gimana, tapi Tuhan tuh narik aku balik gitu, one day aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau kasih aku balik sama Tuhan, bagaimana caranya? Itu caranya Tuhan, Dan di satu acara, saya lagi nge-MC, tiba-tiba ada pester saya, Pak Filip Mantopa itu, tiba-tiba dia nyamperin saya ke belakang panggung, jadi setelah mau selesai acara, dia nyamperin saya ke belakang panggung, dan dia bilang, Roh Kudus bilang sama saya untuk mendoakan kamu agar lebih dekat sama Tuhan, Dari situ saya berasa bahwa benar-benar Tuhan itu gak mau kita tuh jauh dari Dia gitu, benar-benar kalau kita memang sudah dipilih sama Tuhan, Tuhan tuh pengen kita balik lagi dan balik lagi sama Dia gitu, jadi titik balik itu, dari situ setelah saya didoakan, saya ngerasa nangis, saya sedih, saya merasa benar-benar kehilangan, dan dari situ saya gak ngerasain apa-apa sih, sampai satu titik, sampai satu titik itu di tahun 2015, tanggal 24 Desember, ingat-ingat itu waktu sehari sebelum Natal, jam 4 pagi, saya bangun, dan saya ngerasa, saya bangun terus saya ngerasa ada yang ngomong sama saya langsung gitu, padahal saya tidur sendiri kan, jadi posisinya saya udah bangun, saya bukan lagi tidur atau lagi ngiko, saya udah bangun, duduk, udah benar-benar seger, tiba-tiba ada yang, saya dengar suara, aku tidak mengenalmu, I don't know you, jadi itu adalah titik balik saya yang benar-benar saya berpikir, jadi selama ini saya udah pelayanan buat Tuhan, saya udah berusaha mendekat sama Tuhan, tapi Tuhan gak kenal saya, terus saya harus apa biar Tuhan kenal sama saya gitu, kalau saya kenal sama Tuhan, gampang saya bisa cari Tuhan, tapi kalau Tuhan kenal saya, saya harus tahunya bagaimana gitu, sampai saya nanya semua pendeta yang ketemu sama saya tentang masalah itu, semuanya gak ada yang bisa jawab, tapi yang akhirnya bisa menjawab itu adalah firman itu sendiri ya, Tuhan itu sendiri gitu, jadi saya akhirnya mulai benar-benar ngedekat sama Tuhan, mulai-mulai baca firman, dan akhirnya saya dapet firman yang, disitu saya berpikir bahwa Tuhan sudah mengenal saya, jadi firman itu ada di, jadi gini ya Pak, sedikit nih, jadi selama saya habis mendengar suara itu, ketakutan saya itu cuma satu, kalau saya mati besok pasti saya masuk teraka, karena setelah saya ikut kelas doa, kalau suara Tuhan itu adalah tegas, jelas, dan selalu ada di firman, dan itu ada di firman gitu, bahwa kamu sudah menyembuhkan orang atas namaku, kamu sudah mengusir setan atas namaku, tapi aku tidak mengenalmu, maka nyala engkau. Setelah itu saya berpikir dan intimidasi iblis mungkin juga ya, jadi saya kayak ngerasa setiap hari itu saya dibayang-bayangi oleh neraka, dan ketakutan saya itu adalah kalau saya mati saya masuk-masuk neraka, jadi ketakutannya itu adalah tentang neraka, neraka dan neraka. Sampai satu titik, saya bilang Tuhan, saya sudah tidak mengerti lagi bagaimana saya harus bisa memperkenalkan diri, walaupun Tuhan sudah kenal sama saya, tapi maksudnya bagaimana cara Tuhan benar-benar mengenal saya gitu. Terus akhirnya mungkin seperti domba yang hilang, Tuhan kasih saya ayat, dan itu benar-benar membuat saya jadi rilis banget. Jadi ayatnya itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 18, saya ingat banget waktu itu Tuhan bilang, di dalam kasih yang sempurna tidak ada yang ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi setelah itu saya rilis karena kasihnya Tuhan sempurna buat saya, akhirnya saya benar-benar rilis banget, saya ngerasa bahwa right now Tuhan sudah kenal saya, karena saya sudah di dalam kasih Tuhan yang sempurna, Tuhan sudah kenal saya. Dan 3 tahun berikutnya, Tuhan kasih satu ayat lagi yang benar-benar mengkonfirmasi bahwa Tuhan sudah mengenal saya, itu adalah 1 Korintus 8 ayat 3. Jadi ini saya ambilnya dari yang kerjemahan satu lagi ya, BIMK, itu kata-katanya seperti ini, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Yes. Ya itu sebuah titik balik saya sih Pak. Panjang ya Pak? Luar biasa. Tapi yang luar biasa Tuhan kita begini kan Pak Amak dan juga Edrik, bahwa selalu ada kasih karunia. Puji Tuhan, Tuhan tegurnya saat ini, ketika kita masih bisa bertobat. Apa jadinya kalau Tuhan tegur ketika memang kita sudah meninggal, which is tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan saya bisa menjadi saksi bahwa Edrik adalah orang yang begitu radikal dalam Tuhan, begitu rooted dalam lokal church juga, bagaimana mungkin dia tetap sebagai seorang selebriti, namun juga tetap berani dan lantang memberitakan firman Tuhan. Jadi, turning point-nya sekarang kita sudah mengerti, tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah itu pertumbuhannya bagaimana sampai kamu bisa menjadi radikal seperti itu, Edrik? Wow. Iya. Sebenarnya dibilang radikal, sebenarnya saya cuma mau jadi disciple saja sih. Saya mau jadi muridnya Kristus gitu. Jadi maksudnya jangan hidup saya, udah saya dikasih berubah sama Tuhan, terus nggak berbuah apa-apa gitu sama orang-orang. Orang-orang itu ngeliat buah-buah itu, dan akhirnya orang sendiri yang bisa, itu yang akan membawa orang untuk lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi, nggak ada istilah Tuhan itu menolak kita, tapi Tuhan itu akan selalu ada buat kita gitu. Jadi, itu dari semua cerita saya, saya berpikir bahwa, kadang orang merasa bahwa, saya nggak layak untuk datang ke Tuhan, saya nggak layak karena saya udah berdosa dan lalalala. tapi yang harus ditekanin, yang harus kita tahu bahwa, Tuhan itu tidak pernah menolak, kalau kita mau mendekat sama Dia. Wow. Dan itu, itu jadi sebuah, sebuah apa ya, yang harus saya tekankan sama semua orang yang, yang mungkin kenal, atau misalnya dekat sama saya, atau siapapun orang itu, jadi dia bisa melihat dari hidup saya, bahwa, dulu mungkin saya terhilang, dulu saya, saya, benar-benar kayak, apa ya, kayak kosong banget. Sekarang itu, saya bisa balik, seperti anak bungsu yang balik ke Bapaknya gitu. Jadi, dan Tuhan selalu, tangannya terbuka untuk menerima saya. Yes. Wow. Yang keren, luar biasa sekali. Dan sebenarnya, apa yang membuat kita pulang ke jalan yang benar, bukan penghukuman, namun pengampunan dari Bapak. Keren banget ya, Drik. Dan, mungkin sedikit advice, untuk sahabat solusi di luar sana, yang mungkin pernah ngerasain hal yang sama, atau mungkin saat ini, masih ngalamin hal yang sama, yaitu kekosongan dalam hidupnya, apapun yang mungkin dia coba, untuk masukkan ke dalam hidupnya, bisa jadi mungkin, pacaran, bisa jadi mungkin, nonton drama Korea, tapi serisnya sudah selesai, tetap aja ngalamin kekosongan hidup. Apa tipsnya, untuk kita bisa bebas, dari kekosongan hidup itu? Oh, kalau saya juga, kalau, ini secara pribadi saya sendiri, maksudnya, menurut pengalaman saya secara pribadi, sebenarnya, tipsnya itu, nggak ada, kecuali, kita dekat sama Tuhan sih. Jadi, kita, Tuhan itu, Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak pernah menolak kita, kalau kita mau mendekat, maka dia akan mendekat kepada kita juga. Jadi, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di saat kita mencari kerajaan Allah, mungkin, seperti tadi saya bilang, bahwa, semakin kita mendekat sama dia, karena dia adalah sumber kasih, dia adalah sumber damai, maka, hadiratnya itu, yang kita rasain, semuanya itu akan diberikan kepada kita. Jadi, seperti damai, kasih, suka cita, semuanya, akan ada sama kita, kalau kita misalnya mendekat sama dia. Jadi, intinya cuma satu, dekat aja sama Tuhan, punya, bangun relation yang baik dengan Tuhan, mau kita udah berdosa seperti apapun juga, udah berdosa, udah bener-bener kayak, udah, udah nggak layak, lagi, yang beri kelayakan itu cuma Tuhan. Kalau kita, mungkin layak, siapapun manusia, nggak mungkin layak, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tapi, Tuhan yang kasih kelayakan itu, Tuhan yang akan menguduskan kita. Jadi, jangan pernah berpikir, kita tidak layak, jangan pernah berpikir, kita nggak kudus, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk aja dulu, berdoa dulu, dekati dia, hampiri dia, dan baru kita bisa punya relationship sama Tuhan. dan itu akan melubah semuanya. Wow, luar biasa. Pak Mark, ada sesuatu yang mau ditanyain? Ya, saya pikir memang ini adalah pergumulan hampir semua orang. Ya. Hampir setiap orang yang pernah merasa begini, sekalipun orang percaya kepada Tuhan, seringkali, kita, apa yang kita anut, apa yang kita percaya, kita sendiri belum paham. Jadi, karena itu, iblis kayak, memanfaatkan kebodohan kita, atau dia memanfaatkan, dan kita pada akhirnya, kita percaya dusta, kita dibisikin, kita diomongin, akhirnya kita gelisah sendiri. Makanya, orang percaya, ada dasarnya, dan dasar itu adalah firman Tuhan. Silahkan, Jeff, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mark, dan juga Erdik, terima kasih sekali lagi, karena sudah memberkati kita, dengan begitu banyak kesaksian hidupnya. Saya percaya juga, kalau misalnya, mungkin sahabat solusi saat ini, juga follow Erdik, nggak akan pernah salah, karena dia dengan begitu berani, sampai pos firman Tuhan, dan menurut saya pribadi, nggak banyak, seorang public figure, yang berani, untuk menjadi berkat. Kadang diberkati, malah lupa daratan, tapi adik luar biasa sekali, dan kita patut contohi, dan juga acungi jempol. Once again, thank you so much, Brother Edrik. I'll see you around, God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, Pak Mark. Thank you, Justin. God bless you. God bless.